There's not much to do, when all I can, is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya teman-temanku semua, semoga dalam keadaan sehat ya Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, diawali dari kegiatan masak-memasak ya teman-teman Jadi hari ini tuh aku mau masak cumi-cumi, nah ini tuh aku udah siapin udah prepare gitu tadi ya, jadi aku langsung aja Soalnya kalau nanti aku buat video prepare-nya tuh bakalan lama banget, jadi yaudah ini tuh aku mau garcep soalnya aku tuh mau belanja gitu ya teman-teman Jadi ini aku masaknya garcep aja, nah disini tuh aku masak cumi-cuminya tuh diapain ya namanya ya gak tau Cuma aku ada lihat di, apa namanya, di facebook gitu ya, di youtube juga ada, aku lihat dia tuh cara masak cumi-cuminya tuh gini gitu Jadi aku cobain, bumbunya tuh kayak bumbu gulai biasa sih teman-teman, tapi gak pake santan gitu ya, jadi ini tuh aku cobain Dan ternyata ini tuh enak juga teman-teman, soalnya aku tuh masak cumi taunya cuman di sambel, digoreng gitu ya Jadi kali ini tuh aku mau coba dengan menu baru, variasi baru gitu ya, biar gak bosen gitu teman-teman, makannya sambel aja setiap hari ya Kadang-kadang tuh aku bosen sendiri teman-teman, kalau harus masak sambel terus ya, kadang aku tuh suka kasian gitu sama anak-anak Pasti mereka juga bosen, makannya tuh sambel terus ya, terus kayak gulai gitu ya, gak pernah yang baru gitu Soalnya emaknya ini gak terlalu pinter gitu, mengkreasikan masakan-masakan Taunya tuh cuma nyontek di facebook, youtube, tiktok gitu ya teman-teman, jadi kalau dapet ide menu baru, baru deh dipraktekin gitu ya Kadang-kadang tuh suka screenshot resep menu masakan gitu teman-teman, di facebook kan sering tuh Ada selihuran di beranda tentang resep-resep makanan, resep cemilan, itu biasanya aku screenshot, tapi aku gak tau kapan aku akan bikin gitu Itu salah satu kebiasaan buruk aku ya teman-teman, kadang-kadang sampai pas suami itu, waktu dia ngecek hp itu dia bilang Aduh disini tuh banyak banget ya uploadan video masak-masak dari tiktok, screenshotan resep menu masakan terbaru Tapi kok gak pernah ngerasain ya, katanya gitu Emang belum pernah aku bikin gitu, jadi yaudahlah biarin aja lah julitannya pas su Yang penting aku tuh belajar dulu pelan-pelan ya resep-resep Sebenernya tuh aku hobi bikin-bikinan gitu teman-teman Cuman karena waktu tuh kadang suka, susah banget gitu cari waktu atau momen yang pas banget buat aku tuh tenang Mengekspresikan menu masakan baru Soalnya kalau aku tuh masak tanpa pakai pikiran yang tenang, hati yang tenang Masakan aku tuh bakalan kacau teman-teman Jadi kalau aku tuh punya waktu gitu ya kan, merenungin si resep, memikirkan dengan matang resep ini detail demi detailnya Itu bakalan berhasil itu resep gitu ya Pernah sih aku coba masak salah satu resep, tapi aku tuh dongkol Aku tuh kayak buru-buru gitu, alhasil rasanya tuh aneh gitu teman-teman Dan akhirnya tuh gak termakan dan terbuang, sayang banget kan Jadi aku tuh kalau mau masak makanan gitu, mau masak cemilan atau bebikinan gitu Aku harus punya hati yang lagi lapang gitu ya Terus kayak pikiran tuh yang tenang Gak mikirin, aduh ini pekerjaan aku tuh mau kelar Aduh ini, 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 itu, ini, itu, ini, itu, bla 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 Jadi aku tuh males banget Bebikinan kalau aku tuh otaknya lagi penuh gitu ya, ramnya lagi penuh Jadi aku tuh jarang banget bikin masakan-masakan Sekarang ini tuh sebenernya aku tuh kayak sibuknya tuh di pekerjaan nyata ya teman-teman Jadi aku tuh lagi banyak orderan jaitan Soalnya kan ini tuh lagi mau musim, mau naik-naikkan sekolah ya Jadi orang tuh lagi pada berlomba-lomba tuh buat nyicil-nyicil gitu Baju sekolah gitu kan Nanti bulan-bulan 6 tuh finishing Kayak, eee, para grosir-grosir tuh udah sibuk tuh nyetok-nyetokin baju-baju sekolah, baju pramuka gitu kan Aku kan jahit itu Jadi kepala-kepala kooperasi itu, eh kooperasi Konveksi itu lagi nyetokin barang untuk persiapan di bulan 6 Karena itu katanya belanja besar ya Jadi aku tuh lagi banyak pekerjaan di dunia nyata sih seteman-teman Sampai aku tuh kayak kalau mau ke HP tuh kurang fokus ya Kemarin-kemarin aku tuh fokus di IG, di Facebook Terus aku juga fokus di Youtube Tapi setelah aku punya kegiatan yang betul-betul padat Ya sebisanya aku aja ya teman-teman Soalnya kadang-kadang kalau dipaksain juga tuh malah bikin capek Aku tuh nge-youtube seiring berjalannya waktu gitu aja loh teman-teman Nggak aku paksain Karena aku tuh kayak yaudah loh ini kan hanya sekedar homie gitu Jadi kalau seandainya aku tuh nggak upload itu apa tuh berarti aku lagi sibuk Terus aku lagi apa namanya Ada anak aku yang sakit mungkin atau aku lagi capek Udah aku nggak mikirin Aku mau upload setiap hari kah Aku mau upload 2 minggu sekalikah Aku mau upload gimana kah Aku nggak terlalu mikir ke situ gitu Yang penting aku aktif aja di Facebook atau di Youtube atau di IG gitu ya teman-teman Yang penting aku selalu nongol gitu ya Oke deh kita kembali ke video aja Nah ini tuh aku hari ini tadi kan habis masak Habis masak itu aku lanjut bersih-bersih ya teman-teman Karena aku tuh kan mau belanja Jadi tadi tuh sebenernya aku udah pulang belanja Kalian bisa lihat tumpukan belanjaku ada di meja Ini tuh posisi dapur tuh lagi basah Berantakan Lagi becek banget ya teman-teman Soalnya aku tuh kan tadi cabut cok kulkas Jadi pas aku belanja tuh ternyata lumayan lama sih aku belanjanya Soalnya kan sambil cuci-cuci mata gitu ya Cuci matanya cuci mata bawang yang murah Tomat yang murah, cabai yang murah gitu teman-teman Jadi aku tuh kelamaan di pasarnya Dan akhirnya ini tuh banjir ya teman-teman Nah ini tuh aku cabut Biar aku tuh mau bersihin Soalnya kulkas aku tuh udah Apa namanya Udah berserak banget teman-teman Udah banyak saljunya Udah kotor Ini kan tempat simpan makanan ya Jadi harus bersih Harus gak bau gitu kan Jadi disini aku gercep aja Mau bersihin si kulkas aku Ini aku keluarin dulu Stok-stok belanjaan minggu kemarin yang masih sisa Sebenernya stok belanjaan minggu kemarin tuh masih banyak ya teman-teman Soalnya kan aku belanjanya lumayan banyak minggu kemarin Dan ini tuh aku belanja lagi Karena memang teman aku ngajakin belanja Soalnya kalau beli belanja di pasar ikan itu Gak bisa belanja sendiri teman-teman Harus bawa teman Soalnya kalau beli ikan disitu paling sedikit 1 kilo Kadang-kadang kalau 1 kilo ikan itu aja satu macem Kan kita bosan ya Kalau menunya itu-itu aja Jadi kami tuh berdua bagi 2 gitu Jadi kami beli 1 kilo kami bagi 2 Jadi biar kayak menunya tuh banyak gitu kan Biar bermacam-macam Karena kalau beli ikan yang paling murah tuh Ya disitu teman-teman di pasar ikan gitu ya Karena kan itu kan gudangnya ya Jadi belinya tuh paling sedikit tuh 1 kilo Makanya harus ajak teman Jadi teman aku ngajakin belanja Ya aku otw dong Gak apa-apa juga sih Karena kan memang stok juga Karena stok aku juga gak terlalu banyak Udah hampir habis Nah jadi ini tuh aku sebelum food prep Aku mau simpenin Simpenin Aku mau bersihin kulkas dulu Karena aku tuh udah nyium bau gak enak gitu loh Dari kulkas Jadi aku tuh mau bersihin kulkas dulu Nanti setelah bersih kulkasnya Baru deh kita food prep Sebenernya ini aku udah pulang belanja ya teman-teman Cuman pas aku lihat kulkas aku tuh banyak saljunya Terus kulkas aku udah mulai bau apek ya Jadi aku bersihin dulu Maaf ya kalo kostum aku tuh itu-itu aja Soalnya memang aku tuh belum ganti kostum Ini tuh video ngambil 1 hari ya teman-teman Pokoknya kalo udah katanya mau ngambil video Tuh biasanya aku bisa dapet 3 video gitu ya Paling dikit 2 lah Dan ini tuh lagi mau gitu Kebetulan aku tuh lagi libur jahit Sebenernya kalo libur jahit sih enggak ya Ini tuh aku sendiri sih yang ngelibur-ngeliburin Soalnya ini kan hari minggu ya Jadi kami tuh mau kerja bakti sama pak suami Mau bersihin rumah gitu Dan pak suami nanti mau bersihin pekarangan samping ya Soalnya pekarangan samping tuh udah kayak hutan teman-teman Bahkan dinosaurus sembunyi pun gak akan tau Saking kayak hutannya Jadi aku suruh pak suami untuk bersihinnya Selagi pak suami bersih-bersih Aku juga bersih-bersih di bagian rumah Sebenernya pekerjaan aku tuh banyak banget teman-teman Dari mulai bersihin kulkas Bersihin lemari Bersihin rumah Terus aku juga ada sortir lemari Yang di samping kereta itu loh teman-teman Lemari yang ada di dapur Itu aku juga ada sortir gitu ya teman-teman Mana barang-barang yang masih bisa dipakai Dan mana yang enggak tuh udah aku buangin Kayak sepatu-sepatu gitu kan Jadi isi di lemari tuh udah rapi gitu ya teman-teman Tapi memang gak aku videoin karena aku mager Karena udah capek banget teman-teman Satu harian aku ngambil video tuh banyak banget Dan memori aku tuh udah penuh Aku belum sempet edit Aku tuh belum sempet Hapusin lagi Bikin baru lagi gitu Jadi hanya bisa untuk 3 video Jadi udah lah aku stop gitu ya Untuk bikin videonya Jadi yang 3 video tuh aku edit dulu Baru aku hapusin nanti Baru besok lagi aku bikin video Entah apalah judulnya Yang penting aku tuh kayak udah dapet 3 video Udah tenang gitu Satu harian aku mau istirahat tanpa bikin video Mau dengerin musik gitu ya Enggak upload-upload video lagi gitu Yang penting aku tuh stokin dulu 3 hari Jadi satu hari aku istirahat Besoknya baru mikir lagi deh bikin konten apa Kadang-kadang tuh suka setiap hari juga sih bikin video Cuman akhir-akhir ini tuh kayak gak bisa gitu teman-teman Bikin video setiap hari Paling aku tuh kayak satu hari tuh aku bikin 2 video Besok aku libur Besoknya lagi aku bikin video Besoknya libur Kalo aku fokus satu hari bikin video tuh kayak Kadang bisa sih teman-teman Apalagi kalo seandainya pekerjaan aku terlalu mendesak Itu bisa Cuman kadang-kadang tuh mager Mager aku tuh lagi tingkat oktav banget Lagi tingkat dewa banget Jadi kadang-kadang tuh suka Gimana ya Caranya biar aktif lagi gitu Biar bikin video lagi gitu Satu hari satu kali Cuman kadang-kadang tuh orangnya nih yang males banget Jujur aku sekarang tuh udah males banget bikin video ya teman-teman Udah capek gitu rasanya Soalnya kerjaan itu tuh pengennya tuh Sat-sat-sat-sat siap gitu teman-teman Biar kayak gak terbebani gitu ya teman-teman Cuman ya gimana namanya kita tuh Kayak mencoba peruntungan di menjadi content creator Jadi kayak kita tuh kayak Yaudah step by step kehidupan itu harus di videoin Lagian sekalian untuk dekomentasi aja sih teman-teman Biar kita tuh kayak punya kenang-kenangan Kayak kita tuh punya hidup gitu ya Jadi ada hidup kita yang lalu yang bisa kita Pandang gitu ya Jadi suatu saat nanti kalo kita tuh Ada di level yang tinggi Kita tuh bisa lihat ketika kita di level yang rendah Jadi kita tuh besoknya tuh gak sombong gitu ya teman-teman Kita tuh gak lupa diri gitu Karena kebanyakan orang yang udah tinggi derajatnya Kebanyakan orang yang udah levelnya di atas tuh Suka memandang rendah orang yang di bawah Jadi itu sih kuncinya Kenapa kita harus punya momen-momen Di saat kita tuh berada di titik terendah Oke ya teman-teman kita kembali ke video Alhamdulillah ini tuh si kulkas aku udah bersih Udah king, celong, udah rapi Dan ini tuh udah becek banget ya Ini tuh saatnya mau food prep Tapi sebelum itu aku mau keringin dulu nih Bagian-bagian yang becek ini Aku mau pel dulu Baru aku istirahat dulu sebentar Soalnya ini tuh kan baru siap belanja Baru siap bersihin kulkas lagi tuh capek banget rasanya Jadi aku istirahat sebentar Sambil nunggu si lantai ini kering ya Soalnya kan kalau mau food prep kan jalan-jalan sana sini ya Takutnya nanti kalau lantainnya basah tuh aku malah kepleset gitu ya teman-teman Oke deh gak terasa juga Video aku udah sampai disini Video food prepnya aku lanjut di part berikutnya ya teman-teman Terima kasih banyak untuk kalian semua Yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Tanpa di skip Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari setiap video aku ya teman-teman Ambil baiknya, buang buruknya Aku ucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman semua Sampai jumpa di next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum